Intro Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas formasi 31312 request dari Bang Alip Nur Rahman Katanya, kalau formasi 31312 bagus gak sih Bang, kalau menurut Abang gimana pendapatnya? Oke, berhubung saya tidak pernah menggunakan formasi itu, jadi saya belum tahu pasti kelebihannya ada di mana Kalau kelemahannya sih, sudah pasti di area tengah pertahanan Karena disini kita hanya menempatkan satu back tengah saja guys Tapi misalkan teman-teman menempatkan 3 back tengah, mungkin ceritanya akan berbeda Oke, formasinya kurang lebih seperti ini Dan kali ini saya akan mencoba formasi ini untuk menghadapi Guard Kacol di Babak Group Liga Champion Jika kita lihat, mutu dari tim lawan memang terlihat seimbang Tapi di Top 11, segalanya bisa terjadi Bisa saja lawan bermain bagus dan mengalahkan tim saya di pertandingan kali ini guys Sebenarnya sangat beresiko sekali ketika kita menguji taktik, strategi, dan formasi di laga-laga resmi Seperti Liga Champion kali ini Apalagi kali ini saya tidak menempatkan pemain terbaik saya di posisi aslinya Dan saya menempatkan 2 striker yang kemampuannya belum teruji sama sekali guys Jelas uji coba formasi ini penuh resiko Dan saya harap pemain-pemain saya mampu beradaptasi dengan formasi ini Oke guys, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys, terima kasih banyak atas dukungannya Karena 1 like dan 1 subscribe dari teman-teman sangat berarti sekali bagi saya Oke, seperti yang teman-teman lihat disini saya menggunakan formasi 3-1-3-1-2 Formasi yang jarang sekali saya gunakan Dan saya harap pemain saya bisa beradaptasi dengan baik Menggunakan formasi ini guys Dan kita akan lihat Dan teman-teman juga bisa nilai sendiri Formasi 3-1-3-1-2 ini bagusnya di mana Oh, dan bagus sekali Hampir saja tadi pemain gua gacok mencatat gua Tendangan kerasnya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh Ponto Luli Kali ini Guad Gacok mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kiri Ada Kosa di sana Minggir mula melewati 2 pemain Bagus sekali dan goal tercipta untuk Guad Gacok Di menit ke-6 Guad Gacok berhasil mencatat goal dengan sangat bagus Skor menjadi 1-0 Di menit ke-8 Ini adalah strategi yang saya gunakan Teman-teman bisa melihatnya tadi Dan saya masih belum menyerang goal gacok Di awal-awal pertama ini Kali ini Ronaldo tendang langsung Dan tidak cukup keras Benetis membuat penyelamatan yang menakjubkan Di sini saya memberikan peran yang sedikit berbeda Jika biasanya Cristiano Ronaldo Messi dan Haaland Dia bermain lebih ke depan Kali ini mereka lebih Bermain ke belakang Jadi mereka bermain tidak di posisi aslinya Dan saya menempatkan 2 striker Dari Akademi Rumaja Yang jelas performanya belum terbukti sama sekali musim ini Karena saya belum latihnya secara individu Oke kali ini kita akan menyerang mereka di menit ke-18 Dengan gaya umpan perpaduan Dan saya masih mengandalkan sayap kanan untuk menyerang Kali ini goal gacok Perbaik sekali tendang langsung Dan lagi-lagi mereka berhasil mencetak goal Dari area tengah lapangan Delgado berhasil mencetak goal Untuk membawa goal gacok unggul 2-0 Atas FC Buteng di menit 22 FC Buteng tertinggal Dan di sini saya mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman Terima kasih banyak Kali ini FC Buteng berhasil merebut bola Dan serangan balik tercipta Masa memohon umpan beriring halan Terlihat lebih santai Ada mehan di sana Umpan ke tengah maksudnya Ada siapa di sana Lionel Messi Bagus sekali Dan keepernya lihat Keepernya kocak Canda dia gak lihat Messi Tapi ngebelakangin malah guys Oh Bagus sekali Mungkin dia dibayar kali Tapi gak apa-apa Yang penting Messi bisa mencetak goal Mungkin tadi dia gak lihat Messi kali Dikira Messi ada di sebelah kiri Kali ini goal gacok mencoba Membangun serangan kembali Umpan 1-2 umpan Silang maksudnya masih bisa dipotong dengan Sangat banyak kegiatan luar biasa Lakukan oleh pemerintahan FC Buteng Kali ini saya akan memberikan Gaya tekanan tinggi Atau dengan Gegen pressing Dan saya akan Lebih bermain Keras di Menit-menit 30 ini Sangat beresiko sekali Kali ini Ada goal gaya di sana Bagus sekali Tendang langsung Dan goal Tendangan yang sangat keras Declay Berhasil melakukan tendangan Yang luar biasa Bola masuk ke gawang Goal gacok Menjadi imbang 2-2 di menit 32 Oke Di bawah pertama Sudah ada 4 goal Yang tersipta dari kedua Kesebelasan kali ini Erling Haaland mencoba membangun Terang kembali Umpan kepada Lionel Messi Kembali kepada Haaland Melayu beresiko sebelah kanan Umpan ke tengah Maksudnya Ada Masjol Mon disana Sayang Saat Delgado Melakukan Penggalan keras terhadap Masjol Mon Dan tendangan bebas diberikan Ancang-ancang Erling Haaland Berbahaya Apa akan menjadi golden Oh ternyata penyelamatan yang gemilang Yang dilakukan oleh Benitez Di menit 33 skor Masjol 2-2 Formasi 3-1-3-1-2 Sepertinya tidak terlalu cocok Dengan skema pemain yang saya miliki Nah barangkali teman-teman memang ingin menggunakan formasi seperti ini Kamu bisa melakukan lagu uji coba Melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih tinggi 10 hingga 30% Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu menang Kemungkinan besar formasi ini bisa bagus Jika digunakan untuk lagu-lagu resmi Oh sayang sekali Lionel Messi Pemain terbaik saya Justru harus diderah di menit 38 Kali ini Berbahaya sekali Dan sayang Saya tembakan halal menceng dan melambung di atas mister gawang Saya harus mengganti Lionel Messi Dan ini adalah suatu kerugian besar untuk tim saya kehilangan Salah satu pemain bintang Yang saya andalkan selama ini Gua Gaco Mencoba menyerang kembali dari tengah Bagus sekali Dan oh Jared PQE melakukan panggalan keras Di area kotak penalti Untung saja tidak berubah penalti Dan tendang bebas Akos Ancang-ancang Tendang langsung Dan Goal Tercipta lagi untuk Gua Gaco Skor menjadi 32 di menit 43 Oke guys Ternyata formasi 3-1 3-1 3-1 2 Tidak Terlalu cocok Dengan skema pemain yang saya miliki Lini tengah pertahanan tim saya Menjadi momok terbesar Untuk Pertandingan kali ini Dan saya harus merubah sesuatu Karena saya tidak ingin tim saya kalah Di partai yang sangat penting ini Meskipun masih di babak grup Tapi Saya ingin memastikan Bahwa tim saya Bisa aman Menuduki puncak kelas main Grup Di Liga Champion kali ini Dan kali ini saya akan mencoba Merubah formasi Dari 3-1 3-1 Menjadi formasi Menjadi formasi 3-2 3-2 Apakah Perubahan formasi ini akan Bagus Dan kita lihat Bahwa Gua Gaco Memang Sudah unggul terlebih dulu Di babak pertama Dengan skor 3-2 Tapi FC Butung masih memberikan perlawanan Kali ini Oh Sayang sekali Kita ya Berhasil memotong Aliran bola Dan ini adalah strategi Yang saya gunakan Kali ini Saya menekan mereka Di area pertahanan Yang menggunakan Mental team begini menyerang Dan Lagi-lagi disini saya Melakukan perubahan Yang sangat beresiko Sebaiknya teman-teman Tidak perlu melakukan Apa yang Saya terapkan Di babak kedua ini Berbahaya Dan lagi-lagi Benitez berasi Mengagalkan peluang Mas yang dilakukan oleh Ewing Haalan Tendangannya masih bisa ditepis Dengan sangat baik Fonto Luli Penjaga gawang FC Butung bermain Tidak cukup bagus Dengan nilai 5,3 Sayang sekali Saya tidak memiliki Opsi yang tepat Di posisi penjaga gawang Karena saya Musim ini Belum mendatangkan pemain Dari lelang Dan hanya mendatangkan pemain Dari akar mirma Jadi posisi striker Tapi ya Karena saya belum Melatihnya secara individu Pepemanya masih Belum menyatu Dengan pemain-pemain lainnya Guys Kali ini Roki berhasil Memotong aliran bola Dan menghentikan serangan Yang dilakukan oleh Guad Gaco Di menit 59 Skor masih 32 Guad Gaco Mencoba membangun serangan Kembali Dari sisi sebelah kanan Mencoba melewati Penjagaan Tapi Cristiano Ronaldo Berhasil memotong Aliran bola Kali ini serangan Balik tercipta Ering Haaland Melewati dua penjagaan Bagus sekali Open Kepada Masin Mon Jauh ke depan Maksudnya Ada Ering Haaland Dari tengah Bagus sekali Berbahaya Tendangan Tendangan Sundal Goal Meha Pemain muda Dari Akademi Majel Berhasil menggulikan dirinya Mencetak gol Di partai Yang sangat penting ini Pertandingan yang luar biasa Sekolah menjadi 3-3 Hujan gol tercipta Di babak kedua Sekolah menjadi 3-3 Di menit 64 Kali ini Masin Mon Mencoba membangun serangan Kembali Adik Cristiano Ronaldo Menggiring bola Berbahaya Apakah jadi gol Dan Oh Gol kembali Dan Ering Haaland Kali ini Berhasil mencetak gol Lewat Tendangan Ribbon Yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Yang berhasil Dari Tendangan gawang Dari Golgacho Skor Berubah menjadi 4-3 Untuk keunggulan Eksiputeng Kali ini Golgacho Mencoba membangun serangan Dari area tengah Bagus sekali Oh Sayang sekali Rocky Hartono Melakukan pelanggaran Keras terhadap Permain Golgacho Tendangan lepas Dilakukan oleh Akosa Bagus sekali Dan berbahaya Dan gol Kembali tercipta Akosa Berhasil mencetakkan Bola ke dawang Eksiputeng Skor menjadi 4-4 Berimbang Ini adalah Kesalahan Patar yang saya lakukan Dengan merubah Gaya tackle Dari mudah menjadi Keras Dan Ternyata Mereka berhasil Memanfaatkan peluang Lewat situasi Bola mati Skor menjadi 4-4 Kita akan lihat Kali ini Golgacho Mencoba menyerang Kembali Tapi bola masih bisa dipotong Asenmon Mencoba mengirim bola Umpan Maksudnya kepada Erling Haaland Umpan ke tengah Ada Jordan Henderson Melebar ke sebelah kiri Christian Ronaldo Jauh ke depan Sayang sekali Ada Kayaddaya Disana Menghentikan serangan Dan Serangan dari FC Butang Gagal dilakukan Kali ini Saya akan memasukkan Nihelo Kante Di menit 77 Dan berharap FC Butang bisa Mencetak Satu gol lagi Untuk Memenangkan pertandingan Jauh ke depan Maksudnya Umpan Siapa yang dituju Dan masih bisa dipotong Lagi-lagi Kadaya Menyikirkan bahaya Di area tengah Kante masuk Menghentikan Masenmon Menit 78 Informasi 44 Ini adalah Menit-menit Yang sangat krusial Dan disini Teman-teman bisa melihat Bahwa penjaga Gawang saya bermain Tidak cukup bagus Dengan nilai 4,8 Itu bukan lagi Tidak cukup bagus Tapi sangat buruk Dan saya harus Memikirkan Bagaimana cara Mengganti penjaga gawang itu Dan Gol Meha Mencetak gol Keduanya Untuk membawa FC Butang Ungguh 5-4 Atas Gol Gaco Di menit 84 Akhir-akhir Bopak kedua ini Menit-menit yang Sangat krusial Kali ini FC Butang Mencoba membangun serangan Kembali di area tengah Ada Kamu disana Melebar Jauh ke depan Maksudnya Ada Niggolo Kante Bagus sekali Tidak terkawal Tendang langsung Dem Oh Sayang sekali Tempakan Kante Meleset tipis Di sisi sebelah kiri Penjaga gawang Dari World Gaco Disini pemain saya Mulai kelelahan Dan Ewing Haaland Berhasil Bermain bagus Dengan nilai 8.0 Dan kali ini Ciri Tigue Membangun serangan Kembali Ada Perjopik Kebelakang Kamu disana Maksudnya yang dituju Kante Kembali menggiring bola Bagus sekali Lewat tidur penjagaan Berbahaya Dan lagi-lagi Bolanya meleset Di sisi sebelah kiri Penjaga gawang Buat Gaco Pantololi Mendapatkan nilai 4.8 Dia bermain sangat buruk Di pertandingan kali ini Dan saya harus memikirkan Mencari penjaga gawang Di musim ini Agar pertahanan saya Lebih kokoh Waktu Pertandingan berakhir Dan FC Butang Berhasil mengalahkan Tim tamu Dengan skor Tipis 5-4 Mereka Melakukan Perlawanan yang hebat Meskipun tadi Mereka sempat unggul Di babak pertama Tempatnya di menit ke-6 Lewat gol Dalhom Dan di menit ke-18 Lewat gol Dali Delgado Kemudian Messi berhasil Memperkecil Ketertinggalan Di menit 22 Kemudian Joslio Berhasil Menyamakan Kedudukan di menit 30 Hingga akhirnya Messi cedera Di menit 38 Dan Akosa Berhasil mencetak gol Untuk membawa Gol Gaco unggul Di menit 43 Masuknya Bagambu Dan berzopik Berbuah Manis Karena disini Meha berhasil mencetak gol Di menit 61 3 menit berserang Kemudian Eling Haaland Berhasil mencetak gol Dan Gol terakhir Diciptakan oleh Pemain FC Buteng Meskipun tadi Akosa sempat mencetak gol Untuk memperkecil Ketertinggalan Di menit 68 Hingga akhirnya Meha Berhasil mencetak gol Kemenangan Di menit 82 Dan Tidak ada lagi Waktu yang tersisa Hingga FC Buteng Berhasil mengalahkan Tim tamu Dengan skor Tipis 54 Hujan gol Tercipta disini Bahwa tim saya Bermain tidak cukup Bagus Ketika menggunakan Formasi 3-1 3-1 2 Dan Saya rasa Jika memang teman-teman Memiliki pertahanan yang koko Penjaga gawang yang bagus Kemungkinan Formasi itu Bisa bagus juga Dan sekarang teman-teman bisa nilai sendiri Apakah formasi itu bagus Atau tidak Karena menurut saya Jika kita lebih banyak Menempatkan striker Disana Kita akan Lebih banyak mengalami Kebentuan Karena striker kita Tidak memiliki Kombinasi yang tepat Antara satu Dan satu lainnya Misalkan satu pemain Ingin mencetak gol Dan satu lagi Ingin mencetak gol Kemungkinan besar Jadi tidak efektif Jadi salah satu striker kamu Harus memiliki atribut Umpan yang bagus Dan yang satu Memiliki atribut Tembakan dan penyelesaian Yang bagus Agar kombinasinya Bisa berjalan sempurna Karena disini Saya menempatkan Dua striker yang Bermain Tidak cukup bagus Apalagi mereka Baru didatangkan Dan saya belum Melatihnya secara individu Jadi performanya Tidak Begitu bagus Dan teman-teman bisa Melihat disini Bahwa serangan Yang dilakukan oleh Gol Gacho Di area tengah Berhasil membuahkan Gol yang cukup banyak Empat gol Tercipta disini Dan mereka berhasil Membuat perondakan Lini tengah pertahanan Tim saya Dan sedangkan disini Saya lebih condong menyerang Dari sisi sebelah kiri Lewat Cristiano Ronaldo Dan Meha disana Dan itu terbukti Tim saya berhasil Mencetak Gol Ke gawang Gol Gacho 5 gol tercipta Untuk bisa mengalahkan Tim tamu Disini mereka Melakukan perlawanan Yang sangat ketat Dan untuk main Optimus pertandingannya Sendiri Yaitu Ditchklo Yang diganti Di babak kedua Tadi Padahal dia bermain Bagus Tapi ya Ketika hal yang Bermain lebih ke depan Aliran bola Menjadi lebih sempurna Dan ini juga Akibat Messi cedera Juga Tadi di Babak pertama Dan Tim saya Sempat kesulitan Untuk Membongkar Pertahanan Dari Gol Gacho Di pertandingan kali ini Mereka menggunakan Formasi 3-1-2-3-1 Formasi Yang sedang Trend musim ini Dan di beberapa musim terakhir Dan Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk Coach Yana Yusuf Coach Sipalisa Coach Kwid Dan Coach Sandra Muliawan Coach Jack Coach Chris Yang telah mengandiri Pertandingan yang sangat penting ini Berkat teman-teman Dengan dukungan teman-teman Tim saya berhasil Mendapatkan Penguasaan bola Dan berhasil mengalahkan Gol Gacho Dengan skor T5-4 Meskipun manajer lawan tidak hadir Tapi mereka berhasil Melakukan Yang terbaik Dan hampir saja Mengalahkan tim saya Anda saja tadi Mereka tidak berhasil Mencetak gol Di akhir babak kedua Oke guys Jadi kesimpulannya Formasi 3-1-3-1-2 Tidak cocok Dengan Sema pemain Yang saya miliki Jadi saya tidak bisa Mengambil kesimpulan Apakah formasi itu Bagus Atau tidak Karena Faktor pemain Yang kita miliki Berbeda Teman-teman bisa nilai sendiri Formasi tersebut Lewat pertandingan Yang saya Alami tadi Guys Oke Itu saja Mungkin yang bisa saya bahas Kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Buat teman-teman yang Selalu mendukung saya Sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam larga Salam top 11 Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati